Pemirsa Sampah Inilah lalat tentara hitam atau Black Shoulder Fly atau BSF yang mampu mengurai limba sampah organik melalui maggot atau larvanya. Maggot berasal dari tetesan telur lalat tentara hitam atau BSF. Beridaya BSF ternyata dapat mengubah limba sampah organik menjadi sebuah keuntungan baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Pasalnya modal untuk beridaya Black Shoulder Fly tidak terlalu mahal dan sangat mudah dilakukan jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Untuk lebih mengembangkan dan mengatasi permasalahan sampah khususnya di Bandung Raya, seorang pria asal Cililin Kabupaten Bandung Barat, Tegugunadi, berhasil mengembangkan sekaligus mendirikan sebuah tempat pelatihan gratis BSF bagi masyarakat umum yang ingin membudidayakannya yang berada di Jalan Mahmud, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Untuk pakan 400 gram yang berasal dari limba sampah organik kering yang telah direcah itu berasal dari 1 kg sampah. Dengan demikian, untuk 1 meter persegi yang berisi 50 kg maggot, membutuhkan 10 kg sampah organik yang sudah dikeringkan atau ditreatment. Tegug menuturkan bahwa dari budidaya BSF ini, dirinya bisa menghasilkan 30 juta rupiah per bulan. Bahkan dirinya bisa mengekspor maggot kering ke Inggris. Selain itu, dirinya juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar lokasi budidaya. Tegug berharap pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bandung dapat melakukan budidaya black solar fly sehingga kedepannya sampah dapat dikurangi dengan maksimal. Terlebih di Kabupaten Bandung banyak komunitas budidaya black solar fly. Selain itu, dirinya juga berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dengan komunitas dalam rangka penanganan sampah yang tidak hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga menyelesaikan permasalahan sampah tersebut hingga akhir. Budidaya BSF atau maggot ya, itu memang biokonversi dari limbah atau sampah organik ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk peternakan dan juga untuk menyelesaikan sampah yang ada di daerah masing-masing. Ini salah satu bioteknologi yang dikembangkan di Indonesia sebenarnya sudah lama, akan tetapi boomingnya dari 2016 sampai 2020 ini menjadi solusi dari pemerintah daerah yang memang saat ini sedang kesulitan akan menangani sampah.